Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK mengelar syukuran ulang tahun yang ke-80. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, JK juga meluncurkan buku yang berjudul Yusuf Kala di balik beragam isu. Perayaan ulang tahun ke-80 Yusuf Kala pada Rabu malam kemarin dihadiri kerabat dan juga sejumlah tokoh. Kehadiran orang-orang terkasih dan para sahabat membuat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Hari yang istimewa ini pun dimanfaatkan sebagai momen peluncuran buku Yusuf Kala di balik beragam isu. Buku ini ditulis Hamid Awaluddin dan berkisah tentang perjalanan politik Yusuf Kala ketika menjadi Wakil Presiden dengan dua presiden yang berbeda yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kepiawayannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa membuat Yusuf Kala menorehkan catatan manis selama masa kepemimpinannya sebagai Wakil Presiden dalam dua pemerintahan. Usia ke-80 membentuk Yusuf Kala sebagai sosok yang penuh hikmat yang seluruh hidupnya bermanfaat bagi bangsa. Sebenarnya kita dalam keluarga jarang ada muda yang luar taklu sebenarnya. Bagi saya hidup-hidup harus berarti, harus bermanfaat. Sering orang pertama, apa tujuan hidup Bapak Nana? Yusuf Kala adalah ayah yang menjadi teladan bagi kelima anaknya dan kakek yang dekat dengan belasan cucunya. Dalam kesempatan ini, cucu-cucu dari Yusuf Kala pun mempersembahkan pertunjukan baginya yang biasa dipanggil Papa oleh para cucunya. Bagi teman dan rekan yang mengenalnya, Yusuf Kala adalah sosok yang hangat dan berjiwa sosial. Persahabatan adalah rahmat dan nilai-nilai yang terus dipegang oleh Yusuf Kala. Pribadi yang sangat lengkap karena ia tidak saja seorang yang paham dunia perpolitikan tapi juga ia tidak pernah melupakan persahabatan. Karenanya, seperti tadi disebutkan Pak Jika ini terlepas berapapun perbedaan politik ia tetap memiliki perkawanan politik. Kalau ketemu, apakah di Pamerah atau di rumahnya Pak Jika dalam posisi sebagai perusahaan dalam posisi sebagai kokoh timur selalu asik bicara tentang Indonesia tetapi lebih asik lagi bicara tentang jauh di balik kaki langit tentang mimpi Indonesia. Syukuran ulang tahun dan peluncuran buku Yusuf Kala dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat publik.